Halo selamat malam semuanya Sampai jumpa lagi di IG Live Kriologi dengan Bengok Raff Nanti dengan Mas Firman Dengan judul Makin Stylist Dengan Upcycle Aceh Ngondok dari Bengok Raff Oke Ya Halo selamat malam Mas Firman Halo 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 Mas Firman Sabar baik Ini Terus ketemu teman-teman ini kita Bakal saling sharing Terkait bagaimana Ya Ekonomi kreatif bergerak Khususnya di tempat kami Kita Bengok Raff Merupakan Kerakyatan berbasis pada masyarakat Yang mengolah hencegodo jadi aneka kerajinan Nah nanti lebih lengkap kita bakal sharing-sharing discuss bagaimana Kreasi-kreasi ini bisa stylish Nah ini kita Di live ini kita juga pakai kreasi-kreasi kita Jadi kayak manekin berjalan ini Mulai dari atas kepala Jaket juga Iya Sampai bawah Sampai Sampai di belakang juga ada keranjannya ya tuh ya Mas ya Ada ada Ini bantang Aduh mantap semuanya udah dari Bengok Raff ya Oke teman-teman Kita akan Mulai Bincang-bincang sama Mas Firman Dari Bengok Raff Nah kita Mungkin berkenalan dulu nih Mas Firman Apa sih sebenarnya Bengok Raff Latar belakangnya seperti apa Dan kenapa sih milih Berkecimpung di bisnis ini Oke Ini sebelumnya Perkenalkan nama saya Firman Setiaji Saya dari Bengok Raff Nah tadi sempat hari ringung tentang Bengok Raff Kalau Dari namanya Dari nama Bengok dan Raff Itu Bengok itu nama lokal Nceng Gondok Jadi orang-orang disini Orang-orang Kita ada di daerah Kesongo Desa Kesongo Kecamaran Tutang Gakupaten Semarang Nah itu bahasa Jawanya Bahasa Jawanya Ibaratnya Nah itu nyebutnya Bengok Nceng Gondok itu Bengok Dan Raff Nama global Nama kria Nama bahasa Inggrisnya lah Itu Kraf Nah itu Kenapa kita namain itu Karena Kita punya angan-angan Pengen membawa produk Lokal ini Karena global Nah itu Itu yang kita lakukan Kenapa kita bergerak di Bisnis ini Industri kreatif ini Karena Kita sebelumnya Di tempat kami Banyak banget Nceng Gondoknya Itu di Sektoran Raffening Banyak Nceng Gondoknya Dan itu Jadi suatu problema Tapi dibalik Sisi Problem Nceng Gondok itu Ada suatu potensi Untuk Itu bisa dikembangkan Dan bisa meningkatkan Taraf hidup masyarakat Nah disini Bengok Krab Kita Meningkatkan ekosistem Sebelumnya Itu udah terbentuk ekosistem Penjualan Nceng Gondok Dalam Penjualan bahan mentah Nceng Gondok Di tempat kami Nah ini kita pengen Kita gak cuma jual Bahan mentah Nceng Gondok aja Tapi kita bisa Membuka ruang Buat masyarakat Untuk mengolahnya Menjadi barang jadi Jadi Nanti Kita gak Cuman dikenal Sebagai Penyuplai Nceng Gondok Tapi kita juga dikenal Sebagai Penghasil kreasi Nceng Gondok Itu Niatan kami Dan Kita bergerak Mulai tahun 2019 Kita udah jalan Di tahun ketiga ini Dan sedikit banyak Angan-angan kita di awal Udah Mulai Teranyam Mulai teranyam Dan Apa ya Ya Mulai Mimpi-mimpi kita Mulai Mulai menjadi Kenyataan Dan kita Bermimpi lagi setelahnya Wow Keren banget Jadi tadinya nih Si Nceng Gondok nih Justru tadinya gangguan ya Hama Kayak gitu ya mas ya Ya gulma Jadi berpotensi Ya gulma ya Ya keren banget Oke Ece Godok tau Ece Godok Bentuknya kayak gimana gak Sebelumnya Ini biasanya Diterapung di Rawah kan mas Ya Yang hijau-hijau Kalau gak tau sini Rawah pening Sini Diajak Perawah Kita Sambil lihat Pemandangan sekitar Lihat gunung-gunung Berjejeran Kita Lihat Enceng Gondok Dari yang Ijo-ijo Sebelumnya Sampai Nanti Pengeringan Sampai kita olah Nanti kita bisa Ajak kalian Kalian untuk Melihat Lebih dalam BingoCraft Makanya Mampir-mampir Ketempat BingoCraft Kalau ada yang tertarik Mungkin bisa Lihat langsung Galerinya Sama proses Membuatannya Berarti ya Banyak Teman-teman Dalam Kondisi terbatas Saat ini Yang mampir Ketempat kami Kita ajak Dari proses Awal Sampai Nanti produk Jadinya Keren Banget Nah Di BingoCraft Sendirinya Yang diproduksi Apa aja Mas Yurman Aku gak bisa Lepas mataku Dari Lopinya nih Lucu banget Ini Lopi Luffy Ini Buat yang Pengembar One Piece Ini Apa ya Salah satu Inspirasinya Kita dari Mungkadi Luffy Udah mirip belum Udah mirip belum Mirip-mirip Paso Sedikit sharing Kalau ini Anak muda kan ya Ini Aku juga Pengembar One Piece Kita Salah satu Inspirasi Kenapa Bikin usaha ini Salah satunya Dari itu Kita Anggap Usaha ini Sebagai bertualang Kita mulai dari Satu dua orang Waktu itu Dengan Yang mempunyai Impian masing-masing Kita bergabung Berlayar sama Berlayar di kapal yang sama Di BingoCraft ini Dan kita mempunyai impian Masing-masing Ada yang Kalau aku pengen Pengen jadi Pengusaha Enceh Gondok Yang Sukses Karena dengan Begitu Kita jadi bebas Kita pengen ngapain aja Kita Bebas Kalau kita Jadi pengusaha Yang Sukses Terus ada Teman juga Tim aku Yang Jadi Support Marketing Pengembangan Pengembangan Usaha Sekarang jadi istri Itu Punya impian Pengen bagaimana Mengembangkan market Internasional Iya Ini ada Kendala Iya Aduh Oke 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 teman-teman Kita ada Kendala Di Oke kita tunggu Oh mas Oh Hilang signal ya Iya Mas Gimana Gimana Malah Kenalan Apa gimana Gimana Ketemu lagi Hai Hai Halo mas Gitu-gitu aja Terus sampai jam 8 Hai Halo Aku udah Lancar kan Ini aku jalan ya Iya Tadi Tadi Sempet ngelak Udah Lancar Ngelak Udah lancar lagi Tadi kan Tadi mas Firman bilang nih Kalau Udah pengen Beberapa Impiannya Udah Tercapai nih Semenjak Bersama Bango Craft Iya Iya oke Aku belum tau dong mas Salah satunya Apa sih mas Apa ya Kita Tadi sempet aku singgung Kita pengen Bawa produk lokal ini Kerana global Nah itu Salah satu itu Kita mulai Mulai tercapai Untuk Fundasi awalnya Jadi kita Udah kirim Export itu Ke Itali Dubai Sama Singapura Dengan Proses bisnis Yang beda-beda Itali Kita kirim langsung Kebayar Itali Dalam skala kecil sih Kita export dalam skala kecil Terus kalau Ke Dubai Itu dibeli oleh Salah satu Bank Itu bank Bandiri untuk Di Di Pamerkan Di sana Ada Ada Dubai Expo Namanya Nanti Produk kita ada di sana Terus yang ketiga itu Di Singapura Produk kita Didistribusikan oleh Kolaborasi Sama diaspora Sama di jembatani Sama BI BI datang waktu itu Jadi Produk-produk Bengokraft itu Didistribusikan di Sekarang ada Tiga mall Di Singapura Jadi itu Fondasi Fondasi awal Kami untuk Bisa Berkembang Lebih jauh lagi Dan Kalau Kami Model bisnisnya Dulu sebelum Sebelum Kembangin usaha ini Kita riset dulu Riset terkait Berapa hal Kita riset Tiga hal Yang utama Yang pertama Kita Riset potensi Potensi daerah Potensi daerah Kita lihat Apa yang bisa dikembangkan Nah Memu Encing gondok Dan Ada potensi yang Besar banget Untuk dikembangkan Di situ Terus yang kedua Kita riset Produksinya Setelah tahu potensinya Ini yang Mau ngerjain Kreasi ini Seperti apa sih Nah kita riset Produksi Kita Waktu itu Saya Ikut-ikut Ikut produksi juga Bagaimana membuat Produksi-produksi Yang unik Terus kita juga Mencari rekanan-rekanan Kalau dalam Produksi Kita kerjasama Sama beberapa pihak Yang pertama Pelatihan dan Pedampingan Itu yang Benar-benar Belum-belum Menjamah Kerajinan Encing Godok Kita latih Kita dampingi Sampai bisa Dan kalau udah bisa Ngerjain di rumah Masing-masing Terus yang kedua Kerjasama Sama Perajin ahli Yang Kesulitan market Nah kita Pengembangan Marketnya cukup oke Kita merangkul juga Yang ada Beberapa yang Udah bergerak Di Kerajinan Encing Godok Tapi gak diteruskan Dan Ibu sayang banget Nah itu kita ajak Untuk Ibu bergabung Dengan Yang ketiga Kita kolaborasi Juga Dengan Usaha yang Serupa Kalau Ibaratnya Kalau marketnya Terlalu Tinggi Dan kita keteteran Kita kolaborasi Sama-sama mereka Terus Setelah Reset produksi Kita Reset market Nanti kalau Udah jadi nih Produk-produknya Itu nanti Mau dijual Kemana sih Ini produk-produk Nanti kalau Numpuk di rumah Juga Menuh-menuhin rumah Ini kita Reset Bagaimana Pendjualannya Dan kita Nemu Kita Hybrid Kita Main offline Sama online Offline Kita Kerjasama Dengan titip Jual di beberapa Tempat Kita Jaringan hotel Cafe Sama Mall Dan Rekanan-rekanan Yang kami Anggap Cukup Compatible Untuk Kita Titip Kita Titip Jual Ibaratnya Terus Kalau Online Kita Ada di Berbagai Social media Berbagai platform Berbagai marketplace Kita ada Itu tujuannya Untuk Mengenalkan Produk kita Terus menjalin Kedekatan Dengan Customer Dan kita Biar Dicari Di Google Itu gampang Nyari kerajinan Cenggondok Nanti Muncul Bengok Cenggondok Oh Iya Mudah 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 Wow Menarik Banget Mas Nah Mau tau dong Mas Kriteria Ecinggondok Yang bisa Untuk Digunakan Di Bengok Cenggondok Itu Gimana Mas Kriteria Ecinggondok Itu Biasanya 40-60 Centi Jadi Tingginya Tingginya Minimal 40-60 Centi Itu Kenapa Karena Biar Nganyamnya Nggak Terlalu Susah Kalau Kecilan Nanti Banyak Nyambungnya Nanti Nggak Jadi-jadi Lama Baik Di Keburu Ini Di Kasama Nanti Lama Buk Enggak Kalau Penjang Itu 60 Centi Kalau Maksimal Itu Ada Sampai 75 Tapi Itu Jarang Jarang Karena Tumbuhnya Itu Mentok Paling Sampai Segitu Dan Rata-rata Bisa Diambil Itu 60 Centian Dan Yang Kedua Itu Pengeringan Yang bisa Dianyam Adalah Yang Sudah Kering Kalau Sudah Kering Itu Warnanya Akan Coklat Pengeringan Itu Sampai Dua Sampai Tiga Minggu Kira-kira Kalau Sudah Bisa Dianyam Untuk Mau Menganyam Tapi Harus Basahin Lagi Ini Bingung Kenapa Dari Basah Dikeringin Kalau Pas Mau Menganyam Basahin Ya Emang Begitu Prosesnya Balik-balik Kita Keringin Lagi Kita Jumput Lagi Jadi Kalau Kita Proses Den Buat Tentangannya Kita Mengalir Di Prosesnya Tapi Itu Menghasilkan Karena Kita Punya Passion Di Situ Sih Karena Udah Passion Jadi Waktu Selamapun Jadi Nggak Berasa Ya Mas Nunggunya Nanti Main Oke Oke Selain Enceng Gondok Bahan Bakunya Apalagi Mas Yang Dipakai Di Bengok Kera Kita Selain Enceng Gondok Kita Basic N Oh Ya Basic Kita Bengok Kera Upcycle Enceng Gondok Nah Basic Upcycle Itu Bagaimana Kita Meningkatkan Nilai Guna Barang Nah Dari Enceng Gondok Yang Bulma Kita Olah Jadi Aneka Kerajinan Terus Kita Bahan Kombinasinya Kita Upcycling Kayak Jims Ini Bahan Menunjang Ini Kita Ambil Dari Sisa Limbah Pabrik Jadi Kain Bukan Yang Limbah Kotor Segala macam Tapi Ini Limbahnya Dalam artian Pabrik Itu Biasanya Kalau Ada Potongan Yang Kurang Kurang Besar Itu Enggak Lolos Sortiran Nah Itu Kita Potongan Potongan Yang Dia Pabriknya Bikin Celana Nah Itu Potongannya Enggak Bikin Celana Tinggal Ukurannya Berapa 30-50 Itu Enggak Bisa Nah Itu Kita Ambil Yang Kecil-kecil Itu Terus Kita Olah Kembali Untuk Jadi Macem-macem Jadi Oh Itu Sebenarnya Kalau Dengan Potongan Itu Masih Bisa Dibikin Tas Masih Bisa Dibikin Jaket Masih Bisa Dibikin Macem-macem Jadi Kita Manfaatkan Hal Itu Karena Yang Pertama Pasti Kita Kosnya Jadi Lebih Minim Karena Kita Kekil-kekil Ya Tahu Kendiri Kalau Kalau Explore Cari Bagaimana Se-efficient Mungkin Biar Produk Kita Nanti Bisa Bersaing Di Pasaran Terus Yang Kedua Kita Juga Turut Kontribusi Dalam Pengurangan Pengurangan Liba-liba Pabrik Pengurangan Liba-liba Kain Jadi Kita Ikut Kontribusi Disitu Dengan Memanfaatkan Sisa-sisa Itu Yang Gak Pake Bisa Kita Olah Dan Kalau Udah Jika Nggak Kelihatan Sisa Olahan Sortiran Segala Macem Karena Nanti Kalau Udah Jadi Produk Nanti Ada Kontrolnya Dan Kita Jamin Ke Customer Itu Produk-produk Terbaik Yang Sampai Ke Sobat Bengok Terus Bahan Lain Kita Kombin Sama Goni Untuk Pouring Untuk Kombinasi Di Bantal Untuk Ya Untuk Macem-macem Jadi Bahan Kita Utamanya Tetap Dalam Circle Upcycle Itu Berarti Nggak Nggak Pernah Ada Keterlambatan Bahan Baku Berarti Semua Selalu Bisa Dijangkau Berarti Mas Ya Kita Bahan Baku Cukup Cukup Ada Cukup Cukup Mumpuni Untuk Bahan Baku Enseng Gondok Kita Tinggal Sarawa Kalau Di Tidak Ada Kita Tinggal Tidak Motong Udah Ada Oke Oke Nah Kalau Betos Berarti Sekarang Timnya Mas Firman Udah Berapa Banyak Tim Kita Ada 15an Untuk Perajin Sama Perjahit Itu Kita Bagi Ada Di Lima Titik Ada Di Kesongo Kelurahan Cikal Tuntang Banyu Biru Kita Ada Lima Titik Itu Kita Bagi Dengan Jobdes Masing-masing Ada Yang Bikin Sendal Ada Yang Bikin Tas Ada Yang Bikin Bahan Setengah Jadi Terus Ada Yang Jahit Itu Jobdes Masing-masing Dan Kita Sesuaikan Dengan Orderan Atau Stok Kita Yang Minim Apa Kita Buat Itu Karena Kalau kita Ngetok Cuman Inovasinya Itu Itu Aja Nanti Stok Banyak Itu Penjualannya Susah Makanya Kita Batasin Stok Kita Yang Di Warehouse Atau Di Di Galeri Kami Itu Maksimal 10 10 Item Jadi Produk-produk Kita Teman-teman Ini Jadi Produk BingoCraft Eksklusif Dan Kita Kalau Udah Melebih Stok Itu Kita Bikin Desain Apa Desain Baru Apa Yang Beda Terus Kita Selalu Berkreasi Seperti Itu Itu Tim Produksi Tim Market Kita Kolaborasi Sama Anak-anak Magang Jadi Kita Kolaborasi Sama Anak-anak Mahasiswa Yang Nugas Atau Magang Di tempat Kami Itu Kita Buka Ruang Buat Mereka Untuk Support Di Market Oke Oke Wow Ada 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 Lima Orang Kalau Market Berarti Udah 20 Nah Tadi Yang 15 Itu Sudah Termasuk Pengerajin Lokal Juga Ya Berarti Mas Ya Itu Perajin Lokal Jadi Membedaya Masyarakat Kita Marketing Marketing Di Tempat Kami Lagi Di Warehouse Dan Mas Selalu Turun Langsung Untuk QC Juga Berarti Ya Masih Belum ada Tim Sendiri QC Kita Masih Jadi Kita Finishing Jadi Kadang Kalau Ngontak Aku Kalau Pas Siang Sampai Sore Itu Yang Balas Bukan Aku Baling Istri Kegiatan Yang Macem Oke Oke Nah Biasanya Kalau Inovasi Produk Tadi Mas Berarti Harus Selalu Berinovasi Itu Biasanya Ada Kurun Waktu Tertentu Tiga Bulan Sekali Atau Sebelan Sekali Kita Kita Targetkan Itu Sebulan Sekali Untuk Inovasi Produk Tapi Karena Kita Bergerak Di Ranas Kreatif Sama Bareng Para Pelaku Kreatif Di Lingkup Bengok Craft Ini Jadi Kita Bisa Sebulan Berapa Kali Tiga Sampai Lima Produk Melebih Melebih Itu Sampai Sekarang Kita Kurang Lebih Ada Seratusan Lebih Untuk Inovasi Produk Yang Kita Buat Tapi Dari Inovasi Produk Itu Ada Yang Masuk Di Pasaran Ada Yang Enggak Tapi Kita Tetap Explore Terus Yang Masuk Di Pasaran Yang Laku Terus Stoknya Habis Oh Berarti Ini Laku Kita Buat Lagi Terus Ada Yang Stoknya Dari Awal Sampai Sekarang Masih Itu Ada Juga Jadi Jadi Wacem Tapi Kita Canangkan Kita Tetap Harus Ada Inovasi Produk Nah Inovasi Produk Ini Karena Fashion Si Yang Stylist Kenapa Karena Kita Ibaratnya Bergerak Di Kerajaan Encek Godok Ini Sebagai Pendatang Baru Nah Kalau Pendatang Kita Lihat Yang Pendatang Lama Pendatang Lama Pendatang Usaha-usaha Yang Lama Ini Bergerak Seperti Apa Nah Kita Lihat Dari Riset Kita Kompetitor Kita Itu Bergerak Lebih Ke Home Dekor Mereka Buat Box Segala Macem Terus Mereka Bisa Roton Bisa Burun Bisa Segala Macem Nah Kita Dari Riset Itu Kita Terus Munculin Kita Harus Fokus Di Bidang Yaitu Kita Fokus Di Encek Gondok Terus Lebih Khususnya Lagi Kita Fokus Di Pengembangan Fashion Kalau Kita Main Di Home Dekor Nanti Kita Akan Di Apple Dibanding Banding Dan Itu Persaingannya Akan Jadi Persaingan Dan Aku Nggak Mau Kita Lebih Seneng Kita Memenangkan Pertempuran Tanpa Bertarung Kita Buka Identitas Baru Kita Lebih Ke Usaha Encek Godok Yang Mempunyai Karakteristik Yang Stylis Dengan Eco Friendly Dan Natural Wow Jadi Memenangkan Pertempuran Tanpa Bertarung Aku Suka Dikaribannya Jadi Kita Bikin Sesuatu Yang Baru Dibandingkan Harus Kayak Itu Karena Produknya Sama-sama Sama 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 Kalau Kita Bikin Inovasi Baru Kita Bisa Nentuin Sendiri Makanya Aku Terjun Di Usaha Dulu Kayak Mong G Luffy Kita Pengen Jadi Orang Bebas Jadi Bikin Usaha Ini Mau Bikin Topi Mau Laku Apa Enggak Kalau Enggak Laku Aku Pakai Sendiri Nanti Kita Nentuin Harganya Juga Bisa Lebih Bebas Kita Nentuin Harga Ini Berapa Kita Bisa Lihat Perajin Membuatnya Berapa Lama Terus Kita Bisa Mengalokasikan Yang Layak Buat Perajin Dari Mereka Mengerjakan Itu Berapa Lama Terus Kalau Kita Alokasi Kita Pas Apa Enggak Untuk Perajin Buat Menuhi Kebutuhan Hidupnya Sama Keluarganya Kita Bisa Masuk Ke Ranah Sana Karena Kita Bisa Menjual Dengan Harga Yang Sesuai Dan Kita Peruntukan Perajin Yang Sesuai Pula Karena Dari Riset Kita Sebelumnya Itu Banyak Yang Terjun Di Rajin Cengkodo Sebagai Perajin Itu Gak Gak Banyak Yang Susten Gak Banyak Yang Pertahan Lama Kenapa Karena Mereka Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Hidupnya Dan Keluarganya Sehingga Mereka Banyak Beralih Menjadi Pekerja Lepas Jadi Ada yang Buru Bangunan Ada yang Nelayan Ada yang Apa Padahal Ada potensi Dari diri Mereka Sebagai Perajin Cengkodo Nah Kita Hadir Untuk Oh Ini loh Kamu Dengan Berkreasi Cengkodo Kamu Bisa Menuhi Kebutuhan Hidup Kamu Bisa Menuhi Kebutuhan Keluarga Nah Itu Yang Nilai Dari Bengok Craft Ini Yang Pengen Kita Salurkan Jadi Mereka Perajin Kalau Di Tempat Kami Sekarang Ya Udah Dia Fokus Dibikin Dia Nggak Mikir Nanti Belanjanya Seperti Apa Belanja Bahan Terus Setelah Jadi Produknya Mau Dikemanain Nah Itu Jadi Kendala Juga Sebelumnya Karena Perajin Itu Udah Bisa Bikin Mereka Senang Bikin Terus Nanti Produknya Numpuk Itu Dibimanain Bingung Akhirnya Oke Dibakarlah Ada Yang Diobrol Segala macem Jadi Kasian Kita Menjebatani Itu Untuk Membuat Proses Yang Lebih Bener Lagi Untuk Bisa Meningkatkan Kebermanfaatan Buat Orang Lainnya Oke Wow Jadi Selain Memperhatikan Lingkungan Juga Memperhatikan Pengrajin Lokal Sekitar Dari Bengograf Ini Nah Mas Nah Tadi kan ada Jualan Offline Dan Online Nah Selama Pandemi Ini Gimana Mas Pergerakannya Kalau Selama Pandemi Ini Cukup Cukup Turun Cukup Turun Drastis Kisaran 50 Sampai 60 Persen 60 Persen Turunan Onset Tapi apakah Pandemi ini Sesuatu yang Berat Ya saya pikir Ada yang lebih Berat lagi Yaitu ketika Mengawali usaha Mengawali usaha itu Kita Belum ada Omset Mau dijual kemana Masih Cuman planning Terus Belum ada Cuman produksi Itu Jauh lebih Berat Jauh lebih Berat Karena Sedikit Sharing Kita Modal Kita Terbatas Waktu itu Kita Cuman Modal Tidak Sampai 5 Juta Itu Kalau Usaha Dengan Modal Segitu Itu Sangat Minim Sekali Itu Buat Apanya Udah Habis Tapi Kita Ditunjang Modal Lain Modal Kita Yang Yang Angan Kemauan Keterampilian Itu Tiga Tiga Modal Kita Dengan Itu Terus Kita Bergerak Meningkatkan Usaha Bagaimana Memanage Usaha Yang Baik Dan Akhirnya Kita Bisa Meningkat Hampir 200 Kali Lipat Di Tahun Pertama Terus Yang Kedua Kalau Ditotal Sampai Sekarang Itu Dari Modal 5 Juta Sekarang Omset Bisa 300 400 Di Tiga Tahun Ini Jadi Ada Peningkatan Yang Cukup Signifikan Yang Gak Kebaikan Di Waktu Kita Awal Mendirikan Usaha Mendirikan Usaha Ini Oke Wow Kayak Gitu Berarti Di Pasal Pandemi Ini Lebih Fokus Di Online Kalau Pandemi Pandemi Ini Kita Sempat Turun Terus Kita Strategi Pastinya Kita Alih Strategi Dari Yang Planning Kita Planning Kita Dulu Tahun Ketika Tahun Kedua Udah Bisa Export Tapi Ini Agak Tersendat Tapi Itu Kita Alih Strategi Kita Kuatkan Di Digital Marketing Kita Fokus Di Online Jadi 6 6 Bulan Awal Pandemi Itu Omset Bener-bener Susah Banget Kita Ngejar Market Itu Susah Banget Kita Mau Promosi Gimana Itu Ibaratnya Ada Tamengnya Selain Kita Nggak Jalan Karena Kita Titip Jual Di Beberapa Tempat Itu Tempat Itu Tutup Kalau Ada Yang Buka Juga Sepi Nggak Ada Yang Beli Makanya Sedikit Pincang Usaha Kita Nah Yang Kita Lakuin Itu Kita Penguatan Digital Marketing Sama Penguatan Jejaring Jadi Kita Ajak Teman-teman Tadi Ada Yang Magang Ada Yang Nugas Terus Ada Yang Macem-macem Terus Kita Dengan Passion-passion Yang sama Kita Membuat Digital Marketing Ini Lebih Kuat Dengan Yaudah Kita Bikin Marketplace Apa Kita Bikin Ada Marketplace Baru Kita Bikin Ada Marketplace Apa Kamu Tahu Marketplace Apa Kita Bikin Terus Kita Update Di Instagram Segala macam Itu Daily Kita Update Secara Rian Secara Continue Untuk Mengabarkan Aktivitas Aktivitas Kami Itu yang Kita Lakukan Apakah Berpengaruh Tidak Tidak Gak Berpengaruh Langsung Di Online Itu Ada Dampaknya Secara Signifikan Itu Pengaruhnya Naik Dikit Sampai Kita Baru Berasa Banget Setelah 6 Bulan Setelah 6 Bulan Omset Kita Naik Jaring Kita Makin Luas Kita Bisa Waktu itu Program Pemerintah Juga Mulai Jalan Dari Yang Sebelumnya Awal Pandemian Cuman Planning Planning 6 Bulan Itu Mulai Jalan Dan Kita Dengan Kekuatan Kita Yang Udah Ibaratnya Udah Membangun Pondasi Kita Mulai Bisa Berjejaring Itu Dengan Digital Marketing Dan Dari Situ Kita Makin Berkembang Emang Cukup Berpengaruh Banget Dengan Adanya Digital Marketing Ini Walaupun Mungkin Gak Langsung Tapi Seenggaknya Bisa Udah Hampir Normal Sebelum Pandemi Seperti Sebelum Pandemi Ya Melebihi Malah Wow Kalau Gambarannya Kita Di tahun Pertama Ini 135 Juta Kita Kita Masih Usahanya Kelas Mikro Tapi Kalau Dibandingin Dengan Modal Kita Awal Awal Waktu Itu Kita Ada Peningkatan Yang Yang Enggak Kebayangkan Untuk Usaha-usaha Yang Serupa Si Usaha-usaha Yang Serupa Itu Ada Jadi Buat Teman-teman Ya Jangan khawatir Kalau Ada Punya Menda Terbatas Yang Penting Ada Kemauan Kuat Terus Tahun Kedua Kita Ada Sedikit Penurunan Kita Ada Di Angka 122 Juta Waktu Itu Terus Di Tahun Ketiga Ini Mulai Ada Grafik Sampai Bulan Ini Sudah Tembus 100 Sudah Melebih Di Tahun Pertama Tahun Kedua Dan Kita Masih Terus Terus Berproses Semangatnya Luar Biasa Dari Bangokraf Ini Nah Tapi Pernah Mas Ada Kendala Mas Atau Saat Ini Masih Ada Kendala Mas Dalam Di Bangokraf Sendiri Masih Ada Kendala Ini Bentar Bateriku Mau Habis Oke Kita tunggu dulu ya Baterai Handphone Mas Firman Mau Habis Jadi Buat teman-teman Yang Ada Pertanyaan Bisa Banget Tulis Di Kolom Komentar Atau Mau Mengapresiasi Dari Mas Firman Boleh Banget Oke Oke Mas Halo Oke Mas Ya Kendala Kendala Ya Baterai Abis Keliling Tidak Tidak Kendala Kendala Pasti Ada Karena Di Usaha Ini Pasti Kita Ditemuin Dengan Berbagai Kendala Tapi Yang Saya Yakini Kalau Di Bengok Kaf Ini Punya Fondasi Yang Kuat Kita Fondasinya Apa Kita Fondasinya Adalah Urep Piku Urup Nah Itu Moto Salah Satu moto Di Jawa Bagaimana Kita Memberikan Kebermanfaatan Bagi Orang Lainnya Dan Itu Ketika Kita Bergerak Di Ranah Ranah Apa ya Ketika Kita Berbagi Kebaikan Akan Banyak Hal-hal Baik Yang Menahui Itu Yang Cukup Menguatkan Kami Dan 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 Kita Bisa Melewati Berbagai Kendala Dengan Kayak Dulu Sempat Kita Drop Sempat Kita Drop Itu Waktu Bulan Keenam Jadi Kita Sudah Mulai Berkembang Marketnya Sudah Mulai Berkembang Produksinya Yang Awal-awal Mungkin Karena Manajemennya Yang Belum Tertatat Dengan Baik Itu Ada Apa ya Beritir Apa ya Pada keluar Dengan Satu Beberapa Ada yang Keluar Dan Bahkan Ada Di Satu Momen Aku Menjalankan Usaha Dengan Dengan Ya Menjalankan Usaha Benar-benar Dengan Dengan Sendiri Nah Dari Dari Situ Terus Aku Tetap Dengan Impian Impian Aku Yang Cukup Kuat Terus Aku Coba Membangun Tim Lagi Mengajak Sembari Aku Evaluasi Apa sih Yang Yang Kekurang Kekuranganku Sebelumnya Dan Apa yang 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 Perlu Aku Aku Perbaiki Nah Dari Situ Aku Mulai Mencari Tim Lagi Terus Melakukan Pelatihan Dengan Dengan Waktu itu Pelatihan Dengan Dijembatan Sama Dinas Dinas Terkait Kita Melakukan Pelatihan Sama 30 Orang Dan Alhamdulillah Kita Bisa Membangun Tim Lagi Dengan Dari 30 Itu 10 Orang Yang Yang Masih Aktif Sampai Sekarang Dan Itu Yang Menopang Pondasi Bengokra Untuk Produksinya Terus Kendala-kendala Lain Kendala di Tahun Pertama Itu Di Produksi Terus Kendala Di Tahun Kedua Kita Kendala Di Market Karena Kita Usaha Yang Baru Terus Produksinya Mulai Naik Terus Kita Senang-senangnya Produksi Market Ini Kendala Baat Karena Mau gak Mau Kalau Kita Udah Mengajak Perajin Menjadikan Mereka Sebagai Keluarga Dan Kita Mau gak Mau Berusaha Untuk Usaha Ini Bisa Mencukupi Kebetulan Mereka Nah Itu Ketika Market Drop Ini Tantangan Lagi Buat Kami Apa Yang Mesti Kita Lakuin Dan Ketika Itu Datang Teman-teman Hal-hal Yang Baik Datang Teman-teman Yang Bisa Support Support Di Bidang Market Dan Kita Bergerak Bersama Dan Tantangan-tantangan Berikutnya Pasti Ada Kalau Di Tahun Ini Kita Tantangannya Adalah Bagaimana Bisa Untuk Scale up Bisnis Itu Tantangan Kita Untuk Scale up Bisnis Bagaimana Kita Meningkatkan Kapasitas Usaha Kita Agar Bisa Mengakomodi Lebih Banyak Orang Agar Bisa Produk Kita Export Lebih Banyak Negara Dan Itu Masih Menemui Berbagai Kendala Dan Kita Terus Belajar Dan Kita Bisa Menikapi Kendala Dengan Baik Wow Itu Ini Banget Aku Sering Dengar Dan Aku Merasa Sesuai Banget Dengan Keadaan Kita Yang Seperti Ini Nah Mas Terus Kalau Ada Nggak Mas Ada Momen Yang Nggak Terlupakan Selama Mendirikan Bengokraft Momen Yang Nggak Terlupakan Ini Kita Ketemu Istri Di belakang Sama Ada Anak Itu Ketika Apa ya Saya ketemu Sharing anya Ketemu Istri Ikut Kompetisi Usaha Yang Mewakili Bengokraft Waktu itu Ikut Salah Satu Kompetisi Usaha Karena Kami Ikut Seperti Itu Untuk Scale Up Bisnis Nah Ketemu Istri Disitu Dia Ada Potensi Untuk Pengembangan Marketnya Waktu itu Karena Aku Fokusnya Di Pengembangan Desain Produk Sama Mengakomodir Prajim Nah Ketemu Dia Ada Potensinya Itu Terus Kita Tawarin Kita Bisa Bergerak Bersama Speak 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 Nah Itu Terus Kita Jalan Bareng Setahun Kita Terus Jalan Komitmen Bersama Dan Ya Sampai Sekarang Terus Ada Si Unyil Dan Itu Jadi Penyemangat Usaha Ini Bagaimana Aku Lebih Harus Lebih Bertanggungjawab Dalam Menjalankan Usaha Lebih Bisa Memanage Lebih Baik Dari Usahanya Jadi Awalnya Dari Situ Mas Kemarin Aku Pas Lagi Kita Mau Gadi Sama Mbak Astan Iya Perwakilan Kemarin Pokoknya Ada yang Mewakili Kalau Aku Pas Beralangan Kemarin Oke Mas Ada Tips Gimana Caranya Kan Mungkin Seluruh Dari Usaha Usaha Mungkin Dari WAMKM Sekarang Kan Lagi Down Karena Pandemi Mungkin Ada Tips Dari Mas Firman Bagaimana Bertahan Kalau Bertahan Yaudah Lakukan Apa Yang Kamu Pikirkan Jadi Kebanyakan Kita Terjerat Sama Ide-ide Yang di Kepala Tapi Nggak Dikeluarkan Nanti Jadinya Cuman Jerawat Kita Perlu Untuk Di Dunia Usaha Itu Perlu Keberanian Untuk Melakukan Mengeksekusi Ide-ide Atau Planning Yang Ada Di Kepala Jadi Yang Mahal Itu Eksekusinya Untuk Setiap Ide Dan Setiap Ide Yang Kita Lakukan Itu Belum Tentu Langsung Oke Langsung Berhasil Karena Pasti Ada Berbagai Ambatan Tapi Dari Situ Kita Bisa Evaluasi Kita Bisa Benahi Lagi Sampai Apa Yang Kita Lakukan Itu Bisa Menghasilkan Ibaratnya Jadi Buat Teman-teman Yang Bergerak Di Usaha Di Pandemi Ini Tetap 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 Semangat Kalau Kamu Pengen Jadi Luar Biasa Jangan Biasa Biasa Jadilah Luar Biasa Jadilah Luar Biasa Mas Itu Harus Kita Harus Gerak Terus Cari 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 Ide Lian Di Kondisi Sekarang Tapi Kalau Di Masa Sekarang Sebenernya Walaupun Banyak Hal Negatif Ada Hal Positif Yang Bisa Kita Ambil Dalam Kondisi Sekarang Terus Untuk Teknisnya Ini Sedikit Tips Teknis Kalau Apa yang Kita Lakukan Di Bengok Craft Ini Kita Selalu Melakukan PDCA Plan Do Check Action Itu Kita Melakukan Planning Untuk Apa yang Mau kita Lakukan Itu Kita Plan Terus Kita Doing Kita Lakuin Terus Kita Kita Cek Oh Ini Oke Apa Enggak Ini Kurangnya Dimana Kita Kita Cek Abis itu Kita Action Lagi Kita Bikin Ulang Dan Itu Kita Berulang Terus Itu Baik Di Produksi Sama Di Market Kita Keterapkan Seperti Itu Jadi Jadi Ya 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 Lakukan Apa yang Kamu Pikirkan Tadi Iya Lakukan Apa yang Dipikirkan Tapi Dengan PDCA Gitu Ya Mas Aku mau Tau Produk Best Sellernya Bengkok Kraf Apa Mas Produk Best Seller Kalau Sekarang Sandal Bengkok Slipper Ini Karena Serampatnya Variasi Jadi Kalau Mungkin Yang Sandal Sendal Yang Ada di Pasaran Cuman Jepit Slop Nah Kita Ada Yang Slop 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 Double Terus Ada Jepit Bato Ada Jepit Wiro Sendal Wiro Macam Macam Terus Keunggulan Yang Kedua Itu Kalau Sendal Sendal Yang Natural Biasanya Tipis Mereka Dan Ibaratnya Buat Sandal Hotel Aja Kalau Dipakai Udah Jebol Nah Keunggulan Kita Kita Bikin Yang Tebel Kalau Yang Biasanya Sendal Sendal Lain Cuman Gak Sampai 5 Mili Atau 3 Mili Kita Bikin Yang 2 cm Jadi Ada Ketebelan Disitu Sehingga Sendal Hencek Gondok Yang Kami Buat Itu Bisa Dipakai Buat Outdoor Ini Udah Coba Mau Ke Jalan BC Mau Aspal Mau Ke Jalan Nyari Hencek Gondok Itu Oh Ini Berarti Tahan Air Tahan Air Itu Aku Coba Ketahanannya Kalau Dipakai Buat Order Kitar 8 Bulan Sampai Satu Tahun Tapi Buat Itu Bisa Sampai Dua Tahunan Ketahanan Buat Teman Teman Bisa Ini Sandal Buat Teman Teman Yang Mau Cek Bang Ocrust Nanti Bisa Langsung Cek Di Instagram Beng At Beng Ocrust Sama Juga Ada Mas Bagus Nah Tadi Aku lupa Mau Tanya Mas Biasanya Cari Inspirasi Desain Dari Mas Dari Website Atau Gimana Mas Kita Nc 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 Gondo Ada Persawat Dan Kita Ngeliat Nenam Gunung Pemandangan Di Sekitar Rawapening Itu Cukup Inspirasi Dan Damai Dan Ketika Itu Buka Buka Oke Berkaitan Berkaitan Dengan Dua Dan Bagaimana Pengembangan Sekitaran Apa yang Mereka Lakukan Itu Sedikit banyak Kita cukup Terinspirasi Dengan Mereka Dan Kita Fokusnya Di Nc Kita Mempunyai Apa ya Mempunyai Integritas Yang sama Untuk Pembudaya Masyarakat Untuk Kepada Sekitaran Tapi Dengan Kapasitas Yang Berbeda Mungkin Kalau Yang Doanya Itu Kapasitas Gede Orang Orang Gede Dengan Lingkup Mereka Yang Cukup Gede Tapi Kita Dengan Lingkup Kita Yang Lebih Kecil Dengan Gerak Usaha Kita Yang Masih Kecil Tapi Impian Kita Sebesar Mereka Terus Untuk Kita Bergabung Keralogi Itu Lebih Kerana Teknisnya Itu Karena Keralogi Itu Cukup Memudahkan Untuk Problem Kita Yang Sebelumnya Kita Susah Untuk Inventories Kita Susah Untuk Pencatatan Bahan Menta Terus Ini Produk Jadinya Ini Ada Berapa Stok Kita Ada Berapa Terus Bagaimana Kita Memanage Produk Kita Yang Tersebar Di Berbagai Tempat Ini Cukup Dimudahkan Dengan Dengan Ikut Keralogi Ini Dan Itu Bisa Digunain Oleh Beberapa Tim Kami Jadi Walaupun Kita Ada Di Beberapa Tempat Yang Terpisah Tapi Kita Masih Terhubung Dengan Dengan Satu Aplikasi Itu Oke Jadi Semoga Mas Dengan Adanya Keralogi Jadi Cukup Memudahkan Dengan Adanya Fitur Inventory Sehingga Bahan Baku Bisa Tercatat Juga Di Keralogi Jadi Tinggal Ngecek Aja Dari Fitur Inventory Mas Oke Mas Firman Tim Magan Jadi Cukup Satu Akun Tapi Bisa Dipakai Sama Semua Tim Itu Cukup Membantu Jadi Cukup Satu Akun Tapi Bisa Dipakai Sama Tim Yang Lain Jadi Tidak Usah Pakai Login Login Yang Perorangan Nah Aku Sampai Di Pertanyaan Terakhir Mas Firman Nggak Terasa Kita Waktunya Sudah Hampir Satu Jam Untuk Closing Mas Firman Pesan-pesan Untuk Pegiat UMKM Khususnya Di Bidang Kria Untuk Pegiat UMKM Sekarang Tetap Semangat Tetap Semangat Kita Di Kria Walaupun Kita Cukup 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 Sulit Untuk Sekarang Ini Karena Kita Wibadanya Yang Bergerak Biasanya Kria Itu Bergerak Berbarengan Dengan Wisata Ketika Wisata Ngedrop Nggak Banyak Orang Berpergian Kita Craftnya Juga Ikut Turun Tapi Di Balik Itu Ada Berbagai Hal Yang Bisa Kita Manfaatkan Atau Peluang-peluang Untuk Perkembangan Kria Ini Kita Mencoba Merajut Mimpi Yang Lebih Jauh Lagi Kita Kalau Di Bingang Craft Ini Mencoba Bagaimana Untuk Memasarkan Produk Ini Sampai Ke Rana Global Dan Itu Ketika Kita Bermimpi Tinggi Nggak Kerasa Kalau Kita Nasionalnya Udah Cukup Terjangkau Tapi Dan Apalagi Di Lokalnya Kita Cukup Terjangkau Jadi Bermimpi Bilas Setinggi Mungkin Untuk Mencapai Apa Yang Kamu Inginkan Dan Jalani Apa Yang Kamu Lakukan Dengan Passion Passion Dan Persisten Jadi Jalani Dengan Hati Ketekunan Dan Keulatan Oke Wow Pesan Jalani Dengan Ketekunan Keulatan Juga Dengan Passion Jadi Tetap Lakukan Apa Yang Passion Dari Teman-teman Semua Oke Mas Firman Makasih Banyak Untuk Sharing Kita Malam Hari Ini Mas Firman Makasih Mas Firman Udah Menginspirasi Teman-teman Disini Semuanya Pasti Udah Pasti Menginspirasi Teman-teman Semua Disini Oke Buah Teman-teman Yang Terlambat Nonton Instagram Jangan khawatir Karena Bisa Dilihat Di Instagram IGTV Dari Di Krealogi Kayak gitu Yang mau Bergabung Dengan komunitas Krealogi Bisa Langsung Klik Di Pin Aku Yang sudah Aku pin Malam ini Oke Makasih Banyak Mas Firman Makasih Makasih Banyak Untuk Teman-teman Semua Selamat Malam Selamat Beristirahat Selamat Terima kasih.